Hai, welcome back to my channel. Di sini kita belajar baking, cooking, dan sharing bersama. Ketika kita berhenti mencoba, kita adalah pemilik masa lalu. Tetapi saat kita terus mencoba, kita adalah pemilik masa depan. Kali ini aku akan sharekan ikan tongkol sambal sarden homemade. Biar lebih sehat, kita buat sendiri. Yuk, let's check it out. Untuk bahan-bahannya simple ya, jadi ada 3 buah tomat, 5 buah cabai merah, juga ada 2 buah bawang merah, 4 siung bawang putih, dan 4 buah kemiri. Juga bawang bombay, setengah saja kita gunakan, dan cabai rawit. Cabai rawitnya mau dipotong-potong seperti ini boleh, atau mau dibiarkan bulat juga boleh. Atau mau ditambahin yang banyak, kalau ini kurang banyak, boleh, semua boleh. Jadi, kalau kuat cabai, monggo silahkan, asal jangan 1 kg cabai dimasukkan ke saus atau ke sambal sarden ini ya. Yuk, kita mulai saja. Masukkan semua bahan-bahan yang untuk dihaluskan, kecuali cabai rawit dan bawang bombay. Jadi, yang dimasukkan di sini, tomat, 3 buah, dan 5 buah cabai merah keriting, 2 buah bawang merah, 4 siung bawang putih, 4 buah kemiri. Jadi, itu yang kita masukkan untuk kita haluskan. Yang tidak dimasukkan, bawang bombay dan cabai rawitnya. Bumbu-bumbunya sudah selesai, dan sekarang kita akan goreng dulu ikannya. Di sini aku gunakan ikan tongkol. Mau gantikan ikan apa saja, boleh ya. Tapi, ikan sarden juga boleh. Ikan tongkol, kalau rajin, buang saja tulangnya. Jadi, ambil dagingnya saja, juga boleh. Tapi, di sini aku gunakan ikan tongkol yang masih ada tulangnya. Untuk menggoreng ikan, pastikan minyaknya cukup dan minyaknya harus panas. Supaya, saat kita menggoreng ikan, dia tidak lengket di wajannya. Dan pastikan juga wajannya itu bersih. Dan tidak ada sisa-sisa dari kerak-kerak masakan sebelumnya. Jadi, supaya dia tidak lengket dan kulitnya tidak terkulupas. Pastikan juga, saat kita menggoreng ikan ini, jangan sampai ikannya terlalu kering. Dan pastikan juga, ikannya sebelum digoreng, sudah digarami. Dan diberikan jeruk nipis, supaya tidak amis. Oke? Nah, kalau sudah selesai digoreng, angkat dan tiriskan ikan yang sudah selesai digoreng. Jadi, seperti kata buksusi, kalau tidak makan ikan, tenggelamkan saja. Jadi, daripada ditenggelamkan, ayo kita goreng ikan dulu. Kita olah dulu ikannya. Bumbunya sudah halus, kita blender. Sekarang, kita akan masak. Jadi, untuk bumbu halusnya, seperti ini. Beda sih rasanya sedikit dengan sambal dan sarden yang kalengan ya. Tapi, karena kita yang buat sendiri, kita lebih paham dan juga kita lebih pastikan kebersihan saat mengolah makanan. Jadi, ini lebih baik untuk keluarga kita. Bahan yang lainnya, selain bumbu halus tadi, ada bawang bombay, daun jeruk, cabai rawit, dan satu batang serai. Juga, ikan tongkol yang tadi sudah digoreng. Saus pedas dan saus tomat botolan. Masukkan kurang lebih 4 atau 5 sendok makan minyak jelanta. Di sini, aku gunakan minyak jelanta hasil penggorengan ikan tadi. Masih baru satu kali dipakai, jadi kita masih bisa gunakan lagi untuk menumis sambal dari sambal sarden yang mau kita buat ya. Nah, tumis bawang bombay dan cabai rawit sampai wangi. Kalau sudah wangi, masukkan saja bumbu halus kita. Bumbu halus yang tadi sudah di blender. Dan satu lagi yang harus diingat, pastikan ini bumbunya ini dimasak sampai tanak. Supaya dia tidak bau langu, tidak bau mentah ya. Jadi, usahakan waktu kita menumis ini, apinya jangan terlalu besar supaya dia tidak menjadi kering. Kemudian, masukkan kurang lebih 2 sendok makan saus tomat. Dan banyakkan saja ke saus pedasnya. Jadi, saus tomatnya itu cukup 2 sendok saja ya. Kalau untuk saus pedasnya bisa 3-4 sendok. Oke, ini akan kita masak dulu sampai dia tanak. Jangan lupa masukkan serai. Sebenarnya kalau ada jahe, serai ini mau di skip juga boleh ya. Jadi, karena aku tidak punya jahe, persediaan jahenya habis. Karena itu, aku tambahkan saja di sini serai. Supaya ikannya tidak amis. Kemudian, untuk daun jeruknya, ingat di sobek-sobek atau digunting-gunting. Karena kalau kita tidak sobek atau kita tidak gunting, aroma dari daun jeruknya itu tidak akan keluar. Jadi, cukup di sobek-sobek seperti ini saja ya. Oke, ini akan kita masak sampai dia tanak. Nanti sebelum kita tambahkan garam, pastikan kita rasakan dulu rasa yang sudah ada di sini ya. Rasa yang pernah ada gitu. Cili. Ini aku tambahkan garam. Karena di sambal botolan itu juga sudah ada rasa asinnya. Maksudnya, supaya tidak keasinan saja. Jadi, kita tahu menakar berapa banyak garam yang mau kita tambahkan lagi. Seperti itu. Kalau buat kamu yang suka penyedap rasa, silakan boleh ditambahkan. Tapi kalau untuk keluarga kita sendiri saja, alangkah baiknya kita bisa skip bumbu-bumbu penyedap. Nah, cukup kita ambil dari pengguri-pengguri dari bahan-bahan yang didapat dari rempah-rempah. Oke, ini sudah oke rasanya semua. Masukkan saja ikan tongkol yang sudah digoreng tadi. Kalau tidak suka tongkol, bisa ganti dengan ikan sarden atau ikan apa ya. Ikan lainnya juga bisa digantikan. Karena dapur-dapur kita, selera juga selera kita. Jadi, ini adalah ikan sambal sarden homemade. Ala-ala dapurku ya. Jadi, ala-ala dapur erli nali. Jadi, memasak itu bebas saja. Yang penting kita menikmati bagaimana memasaknya. Pasti hasilnya juga akan tidak mengecewakan. Oke, ini semua sudah rata. Kita sudah bisa matikan apinya. Rasakan lagi untuk finalnya. Jadi, sebelum disajikan, pastikan rasanya. Sekarang kita saatnya pindahkan ke piring saji saja. Kita tuang saja deh, biar cepat ya. Daripada satu-satu dipindahkan. Nah, gampang kan masaknya? Jadi, bagi kamu yang masih belum ngerti masak atau mau belajar masak. Ayo, kita belajar bersama-sama. Gagal itu hal yang biasa. Yang penting, kamu berani mencoba. Taraaa, seperti inilah ikan sambal sarden homemade ala dapur erli nali. Semoga video ini boleh bermanfaat. Dan kalau bermanfaat, jangan lupa like-nya. Dan juga share ke teman-teman yang lain. Supaya kita bisa belajar bersama-sama di sini. Dan buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan di klik loncengnya. Juga bagi kamu yang sudah subscribe, jangan lupa pastikan loncengnya juga sudah di klik. Supaya kamu bisa dapat notifikasi dari aku kalau ada video baru aku lagi. Oke, thank you for watching. See you, bye-bye. Sub indo by broth3rmax